Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Setelah ditetapkannya Ketua KPU Banjarmasin sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Maka digelarlah rapat pleno wanpenunjukan secara resmi PLT Ketua KPU Banjarmasin Anggota KPU Kalimantan Selatan sebanyak 2 orang pun sudah menyerahkan hasil pleno ke KPU Pusat di Jakarta Sekaligus mengurus jabatan definitif Ketua KPU Banjarmasin Setelah ditetapkannya Ketua KPU Banjarmasin Gusti Muhyar Sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual kemudian digelarlah rapat pleno wanpenunjuk secara resmi Rahmi Yati Wahda sebagai PLT Ketua KPU Banjarmasin Mengenai adanya penunjukan ini PLT Ketua KPU Banjarmasin Rahmi Yati Wahda Wai Takwani Prima TV usai sosialisasi tahapan pemilihan Gubernur Wanwakil Gubernur Wali Kota Wanwakil Wali Kota Banjarmasin tahun 2020 Di Hotel Jelita Jalan Ahmad Yanipal 2,5 Banjarmasin Tengah Baisukan Rabu 29 Januari 2020 memadahkan Jabatan Ketua hanyalah simbol karena mengalut kolektif kolegial Rahmi Yati Wahda pun mengaku siap menjabat pelaksana tugas maupun definitif Lantaran seberatan komisioner sama tanggung jawabnya Rahmi Yati Wahda menegaskan dengan 4 komisioner nang tersisa Kada akan menghambat kinerja KPU Banjarmasin Siap tidak siap karena kita kolektif kolegial Karena kita sudah semuanya Karena ada surat pengumpulan diri dari Pak Mesti Makmur Kita rangkum, kita bulat Bahwa kemudian saya yang jadi seperti itu Harus siap dari awal memang sudah siap Karena kita sama ketua itu agar simbol Sementara itu Ketua KPU Kalimantan Selatan Sarmuji menyatakan Bila anggota KPU Kalimantan Selatan sebanyak 2 orang Sudah menyerahkan hasil pleno ke KPU Pusat di Jakarta Sekaligus mengurus jawabatan definitif Ketua KPU Banjarmasin Sarmuji berpesan pada Ketua pelaksana tugas Agar bisa saling menjaga hubungan harmonis antara komisioner Wan Sekretariat Selain itu mempelajari Wan memahami peraturan-peraturan nang ada di KPU Berapa waktu Pak untuk dibawa ke Jakarta itu Biasanya Pak? Tergantung Ya ini kan kadang-kadang cepat Saya sendiri kan kemarin lambat ya Nah itu Iya Tapi kalau ada masalah ini biasanya Ada pesan khusus Pak untuk PLT nanti Pak? Biar Iya Pokoknya bikinlah soliditas yang kuat Di KPU Kota Banjarmasin Hubungan harmonis dengan sekretariat Antara komisioner dan sekretariat Dan juga aspek profesionalisme Peraturan-peraturan itu dipelajari Jangan hanya sekedar sebagai yang di-upload Ya sudah Di-download Bukan upload Di-download Di-print out Serahkan tidak dibaca Dan dipahami Saya kira perlu kawan-kawan komisioner itu Berdiskusi tentang aturan-aturan itu Mana yang bisa dipahami Kalau belum bisa dipahami Baru dikonsultasikan Karena banyak saja yang tidak memahami